Buk mengejutkan publik gonjang-ganjing rumah tangga Hot masih tompul dan Desire Tarigan ibunda Bams X Samson semakin memanas. Apalagi tersebut di sosial media, istri Bams Mika Vita Wijaya Santap disebut berkelingkuh dengan ayah sambungnya Hot masih tompul yang mempunyai suami Desire Tarigan. Rupanya selain isu ketiga, baru-baru ini terungkap fakta bila Desire Tarigan mengaku tak pernah dipenuhi kebutuhan biologisnya oleh Hot masih tompul. Secara tegas Desire Tarigan menyebut dirinya dan Hot masih tompul sudah 8 tahun tak berhubungan suami-istri. Sementara itu selama 8 tahun itulah, Desire mengaku mengalami masalah rumah tangga dengan Hot masih tompul. Sambil menahan tanya, Desire lantas menyebut suami-suami tetap pulang ke rumah meski tak melakukan hubungan suami-istri. Lebih lanjut meski rumah tangganya berjalan dingin, Desire menegaskan sang suami tak pernah memukulnya. Tak ada tindak kekerasan lain selain pengusirannya baru-baru ini. Diketahui isu masalah rumah tangga Desire dan Hot masih tompul ini terungkap ke publik berbarengan dengan kabar diusirnya Ibunda Bams tersebut. Tanpa alasan yang jelas Desire kini tak bisa lagi masuk ke rumahnya lantaran diusir Hot masih tompul. Bahkan Desire Tarigan dengan dibanjari air mata bersaksi dirinya tak mendapat apapun dari pernikahannya dengan Hot masih tompul selama 24 tahun. Melihat sang isi yang terus memberikan kesaksian, Hot masih tompul pun tak tinggal diang. Seolah tak mau nama baiknya tercoreng, Hot masih tompul langsung berklarifikasi kepada media melalui pengacaranya. Sang pengacara langsung membantah soal orang ketiga di rumah tangganya. Tak main-main bahkan Hot masih sampai mendatangkan keluarga Mika kita dijaya dari jauh dan selatih Hot masih tompul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!